Halo teman-teman semua apa kabar dimanapun berada semoga pada sehat-sehat Pada video ini kita akan trade di EXA OUSD teman-teman bagaimana mengeksekusi market yang seperti ini Nah jadi pada analisa kita pada hari minggu kemarin teman-teman bahwa Di EXA OUSD ini masih potensi kuat naik Nah jadi ini penurunannya bisa kita katakan hanya retest teman-teman Nah untuk itu kita boleh analisa di time frame kecil Oke kita masuk ke H4 Oke di H4 kita temukan setup cell teman-teman Beris engalping Nah bagaimana dengan adanya setup ini apakah masih bisa open cell atau Kita open buy teman-teman Nah ini berupa case yang cukup sangat penting untuk kita pahami Bagaimana teknik kita untuk mengeksekusi ini untuk mengetahui apakah kita buy atau sell teman-teman Karena ketika kita salah entry ini sangat-sangat besar resikonya Atau kita bisa loss kehilangan saldo teman-teman Nah untuk itu teman-teman Perlu kita pahami adanya bear risk engalping ini Belum tentu akan membuat harga kembali melakukan penurunan teman-teman Dimana di daily ini kita lihat penurunan ini sudah sampai di area base ini teman-teman Nah kalau kita lihat di H4 ini lebih jelas lagi Jadi Harga sudah rejection dari rally base rally ini Nah ini Dimana disini ada Dimana area yang tadinya masih fresh teman-teman Jadi sudah rejection dari area tersebut Nah lalu kalau kita lihat melalui Vibomusang Ini penurunannya belum maksimal sampai ke area 161.8 Nah lalu bagaimana teman-teman sekarang harga sudah rejection ke atas Apa yang harus kita lakukan di posisi seperti ini Nah jadi ini sangat mudah untuk kita eksekusi Kita tinggal cek ke H1 Oke pada time frame H1 teman-teman disini malah ketemu Bullish engalping ya Nah jadi kenaikan ini kita lihat teman-teman Berpotensi masuk ke area supply yang ada di atas ini Supply ini merupakan area 161.8 Nah ini Nah bahkan tembus ya untuk area supply ini Nah jadi kalau kita lihat teman-teman area John 161 itu tepatnya di area supply yang ada disini ya Jadi disini ada gap ya pas ketika open price ya Disini close price open price disini harga naik teman-teman Nah harusnya ini kan berwarna mehlah tapi karena open price disini jadi berwarna biru teman-teman atau candle bullish Harga turun lalu membuat struktur penurunan ya Nah sekarang teman-teman yang perlu kita pahami disini adalah Jangan sampai kita melakukan open posisi yang berlawanan dengan arah harga ini Nah yang mana yang akan kita ikuti apakah Time frame H4 Burish engalping atau Time frame H1 Bullish engalping Oke disini kita ingin bermain scalping Jadi seperti ini teman-teman Disini Ini harga sudah melakukan rejection dari Area Demon Artinya area demon tersebut tidak berhasil di break Nah kalau tadi berhasil di break teman-teman ini hanya retest ke atas Pasti potensi turun lagi teman-teman Nah sekarang ini tidak berhasil di break Harga retest Berarti ini akan melanjutkan kenaikan teman-teman setidaknya sampai di zone 161.8 Nah karena penurunan ini juga sudah merupakan maksimal ya menurut di time frame daily Karena dia sudah masuk ke area ini teman-teman Karena analisa kita juga pada video sebelum ini atau hari minggu lalu Kita analisa bahwa harga masih kuat naik Nah untuk itu teman-teman kita ngikutin bullish yang ada di H1 teman-teman Sekarang kita tinggal mencari zone entry dimana yang tepat kita lakukan open posisi teman-teman Oke langsung aja kita masuk ke M30 Di M30 belum terlihat jelas ya Kita masuk ke M15 Nah disini teman-teman Ini adalah area entry kita Memang sudah mengambil order ya Kita sudah telat ya Jadi disini ada demand dan ada resistance teman-teman Nah ini kan sudah jelas nih Strukturnya sudah kenaikan teman-teman Jadi jangan sampai salah melakukan open posisi Walaupun kita melihat setup cell di time frame H4 itu yaitu baris yang galping Nah bang H4 itu kan lebih kuat dibandingkan di H1 Ya kita kan disini untuk scalping teman-teman Dan kita ketahui harga masih kuat mengalami kenaikan Jadi tidak melulu kita mengikuti time frame besar teman-teman Bisa aja di time frame kecil dia mengalami retest teman-teman Nah jadi jangan sampai kita terkecoh dengan arah harga ini Untuk itu kita lakukan buy disini Oke saya lakukan buy 2 layer dan saya akan tetap pending order di area ini Oke selesai kita pending sebanyak 6 layer aja teman-teman Disini sudah kita instant sebanyak 2 kita tambah 1 lagi Oke teman-teman disini kita akan ambil TP di level 161.8 Nah sekarang kita akan cari area yang tepat untuk SL teman-teman Nah kalau yang idealnya harusnya dibawa daripada John 00 ini teman-teman Nah tapi ini kan kejauhan untuk target kita kan tidak sampai sejauh ini Coba kita cek sampai di 60 pip Nah kita target 30 aja teman-teman atau 25 ya Nah disini kita pasang SL kita Sebenarnya ini tidak mungkin harga sanggup turun ke area ini ya Tapi kita harus tetap berjaga-jaga teman-teman Oke saya akan pasang SL dan TP Oke teman-teman disini sudah saya setting SL dan TP Jadi harga ini kita pastikan akan mengalami kenaikan untuk bermain scalping teman-teman Oke jadi sangat simpel untuk menentukan kemana harga ini akan bergerak Nah kita disini tinggal menunggu aja nanti akan kita cek bagaimana hasilnya Oke teman-teman kita kembali kita lihat disini harga sudah masuk ke area take profit kita teman-teman Nah jadi disini sudah masuk TP untuk 3 layar aja ya Untuk yang pending ini tidak ada yang berhasil tertriker Dimana harga retestnya kembali hanya sampai di jauh ini teman-teman Kenapa? Karena disini ada area yang baru lagi Nah tapi tidak masalah yang penting kita tidak terkecoh dengan adanya setup cell di TF besar Jadi tidak selamanya kita harus mengikuti setup-setup yang ada di HTF teman-teman Walaupun itu di HTF ya belum tentu harus terjadi sesuai dengan setup tersebut Ya bisa aja yang di LTF yang terjadi teman-teman Seperti halnya kita trading pada saat ini Nah jadi itu aja kunci utamanya teman-teman untuk memahami pergerakan harga Apakah kita buy atau sell teman-teman Harga walaupun ada setup-setup yang sudah terbentuk di HTF Boleh kembali kita analisa lebih detail lagi di LTF teman-teman Agar tidak salah entry Oke jadi sekian aja teman-teman untuk video hari ini Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua Terima kasih, salam profit dan tetap semangat